Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Dunia Budi Sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like dan juga subscribe ya Agar orang tuanya bisa masuk surga Ayo Mio, buruan Nah sudah sampai, Kak Mami, kami kesini mau beli jajan Kak Mami Wah, Kak Yuta, lihat Kak Yuta, di samping ini ada tulisan Wah, keren sekali Wah, benar Mio, ternyata ada tulisan Wah, kira-kira tulisannya apa ya? Coba dibaca Kak Yuta Oke Mio, tulisannya potongan harga 50% Wah, ternyata ada potongan harga 50% Jadi kita bisa beli jajan lebih banyak Mio Wah, menarik sekali Oh iya, apakah benar ada potongan harga 50% Kak? Iya Yuta, kami sedang ada promo untuk potongan harga 50% Wah, rupanya Yuta sudah bisa baca ya Wah, iya dong Kak, aku kan sudah belajar membaca Oh iya Kak, aku jadinya mau beli jajanan yang biasa ya Wah, iya Yuta, nah ini dia totalnya 5 ribu ya Wah, aku senang sekali karena harganya jadi murah Sisa uang jajanku biasa untuk beli jajan lagi nanti Yaudah yuk Mio, kita pergi ke taman dan makan jajannya disana ya Iya Kak Yuta, langsung aja kalau gitu kita pergi ke taman Mio juga udah lapar nih, mau makan jajan dengan potongan harga 50% Wah, Mio lihat, ternyata ada seseorang Siapa ya? Halo Pak Man Oh iya, Pak Man, apakah baru pindah di kota Sakura ini? Oh, maaf ya, aku bukan orang yang baru pindah Aku kesini hanya untuk mengadakan lomba menulis Wah, ternyata ada lomba menulis Aku ingin ikut Pak Man Aku sangat semangat nih Karena aku baru saja selesai belajar membaca Pasti aku bisa menang kalau seperti ini Mio Mio, kita ikut lomba juga ya Nggak mau ah Kak, Kak Yuta saja yang ikut Oh Yuta, kalau untuk menulis pendaftaran ada di meja itu ya Oke Pak Man, kalau gitu aku langsung mendaftar saja Aku akan menuliskan nama aku Yuta, Aida, dan usia Usiaku 10 tahun Nah, ini dia Pak Man Sekarang aku sudah selesai untuk mendaftar Ini dia Pak Man, kertas pendaftarannya Wah, kalau seperti itu aku terima ya Yuta Wah, ini tulisan Yuta ya Wah, tulisan Yuta sulit dibaca nih Dan membuatku pusing Oh, kenapa? Kok Pak Man malah pusing sih? Aku kan menulis nama aku Yuta, Aida, dan usiaku 10 tahun Wah, benar-benar Aku sangat tidak bisa membaca tulisan ini Yuta Wah, ternyata disini ada lomba menulis ya Oh, ada Yuta juga Eh Yuta, kamu juga ikut lomba menulis ya? Oh ya, Pak Man Apakah Yuta sudah mendaftarkan diri, Pak Man? Oh ya, Yuta sudah mendaftarkan Tapi tulisannya tidak bisa dibaca Wah, begitu ya? Wah, ternyata tulisan Yuta jelek sekali ya Aduh, Yuta, Yuta Kasian tuh, panitianya saja tidak bisa membaca tulisanmu Eh, kok kamu gitu sih, Jayan? Yaudah, Yuta Mending kamu menyerah saja Karena kamu tidak akan menang melawanku Aku akan segera menulis nama aku nih di formulir pendaftaran Namaku Jayan, usia 11 tahun Nah, Pak Man, aku sudah selesai nih Ini dia, Pak Man, kertas pendaftarannya Oh, aku akan periksa dulu ya Wah, semuanya sudah benar Nah, Jayan, kamu boleh ikut lomba ya Nah, Yuta, ini dia tulisan yang benar Wah, hebat kan aku, Yuta? Kalau gitu, mending kamu menyerah saja deh Karena kamu tetap tidak akan bisa menang melawanku Udah, kamu sana belajar lebih banyak lagi, Yuta Oh, ternyata tulisanku saja yang tidak bisa dibaca ya Oh, aku sedih sekali Karena sepertinya ucapan Jayan benar Eh, Kak Yuta tunggu Jayan, karena kamu sudah mengatakan hal jahat kepada Kak Yuta Lebih baik kamu minta maaf Wah, tidak mau, aku kan hanya mengatakan kebenarannya saja Ih, Jayan, kamu tidak boleh seperti itu Itu tetap hal yang salah Kak Yuta, tunggu Kak Yuta Hah, aku harus membujuk Kak Yuta agar tidak sedih lagi Kak Yuta, Kakak jangan sedih ya Karena Kakak bisa belajar lagi Wah, aku masih sedih karena ternyata aku tidak bisa menulis, Mio Kak Yuta, itu tidak benar Sudah, Kakak jangan sedih lagi ya Kita masih ada waktu untuk belajar menulis Wah, memang benar ya Wah, kalau gini aku jadi semangat dan aku akan belajar menulis lagi Wah, kalau gitu mending kita menggunakan uang sisa jajan tadi untuk beli alat tulis saja, Kak Yuta Gimana, setuju kan? Boleh, Mio Halo, teman-teman semuanya Ternyata kalian mau belajar menulis ya Oh, iya, Kak Butler Aku ingin belajar menulis agar tulisanku menjadi lebih bagus lagi Gimana, Kak Butler? Kamu ada ide nggak? Oh iya, aku punya alat yang cocok untuk Yuta belajar menulis Wah, apakah benar ada alat seperti itu? Tentu saja benar Dan aku akan memberikannya kepada kalian Nah, ini dia alatnya Aku akan keluarkan ya Tunggu sebentar Jadi Yuta nggak boleh nangis ya Lihat saja Nah, ini dia alatnya Yuta Ini adalah alat tulis untuk belajar menulis Oh iya, Yuta Coba deh, kamu menulis di buku itu dengan pensil yang ada di sana ya Oh, terima kasih, Kak Butler Aku sangat kagum dengan alat yang kamu keluarkan Wah, alat tulisnya lengkap sekali Dan serba raksasa Lihat, teman-teman Pensilnya juga warna-warni Ada berbagai warna pensil Ada merah, kuning, hijau, biru Dan banyak lagi Wah, ternyata bukunya juga ada banyak dan juga besar Jadi aku bisa belajar banyak-banyak kalau seperti ini Wah, ternyata di sebelah sana juga ada perau canggih yang raksasa juga Jadi tinggal memasukkan pensil di lubang itu dan memutar bagian belakangnya saja Wah, keren sekali Aku jadi semakin bersemangat belajar menulis ini kalau kayak gini Oh iya, mending aku segera memulai belajar menulis aja ya Sebelum lombanya dimulai Oh iya, dimana ya, Kate Butler tadi? Aku jadi senang sekali Kate Butler, Kate Butler, terima kasih ya Wah, iya Yuta, kamu tidak perlu sungkan Oke, kalau begitu Aku akan segera menulis dengan alat-alat ini Wah, aku bingung Memilih pensil yang mana ya Semuanya bagus Nah, aku akan menggunakan pensil warna hijau saja Wah, aku akan segera menulis nama aku di buku ini Y-U-T-A A-I-D-A Wah, lihat Aku sudah selesai menulis nama aku Aku sudah menyelesaikan tulisanku Yaitu Yuta Aida Lihat deh hasil tulisanku Wah, ternyata tulisanku masih terlihat jelek juga ya Oh iya, Kate Butler Kenapa alatnya tidak bekerja sih? Alat-alat tulis itu sama aja dengan alat tulis biasa Eh, Yuta Alat tulis itu memang alat tulis biasa Agar kamu bisa lebih semangat belajar Aku akan memeriksa tulisanku dulu ya, Yuta Wah, tunggu sebentar deh Dimana tulisannya? Oh, ini dia ya Hmm Ini tulisannya Yuta ya Hmm Benar sih tulisannya Yuta Sulit dibaca Wah, aku juga mau lihat deh kalau begitu Mana sih tulisannya Kak Yuta? Seperti apa? Wah Oh, ini ya Hmm Aduh, Kak Yuta Tulisannya Kak Yuta memang benar Tapi ini tidak bisa dibaca, Kak Gimana dong? Sepertinya aku butuh banyak belajar lagi nih Agar tulisanku tidak berantakan Kate Butler Mio Tolong dong ajari aku Mau ya Aku ingin tulisanku untuk jadi bagus Dan agar bisa dibaca dengan jelas Bantu aku ya Mio dan juga Kate Butler Ajarin aku untuk menulis lebih baik lagi ya Wah Aku penasaran Apakah Yuta masih sedia Wah, sepertinya dia di sini Wah, ternyata ada alat-alat tulis yang besar sekali Pasti alat-alat ini milik Kate Butler nih Wah, aku ingin melihat hasil tulisan Yuta Mana ya hasil tulisannya Yuta Wah, ternyata tulisannya Yuta masih tetap jelek Wah, ini tulisanmu Yuta Bahkan menggunakan alat Kate Butler saja tulisanmu masih tetap jelek Wah, Jayon kok kamu gitu sih? Ya, gimana lagi Yuta? Wah, aku tidak sia-sia nih datang ke sini Oh iya, Yuta bahkan kamu tidak bisa menulis dengan benar ya dengan alat Kate Butler Wah, Jayon kamu jahat sekali Ah, yaudah deh Aduh, kasian ya alat-alat dari Kate Butler sia-sia tuh Karena tulisan Yuta terlalu jelek Yaudah deh, aku akan kembali ke tempat lomba saja Wah, gimana ya? Ucapan Jayon mungkin benar Kalau aku tidak bisa menulis dengan benar Wah, sedih sekali aku Eh, Yuta, kamu tidak boleh gitu Kamu harus tetap semangat ya Pasti kamu bisa menulis kok kalau sudah berlatih dengan keras Oh, terima kasih ya Kate Butler Mungkin omonganmu ada benarnya Aku akan berusaha Eh, Kak Yuta Hai, Baby Celine Atom, Atom Eh, Kak Yuta sedang apa? Oh, begini Aku senang berlatih menulis Karena aku mau mengikuti lomba menulis Tapi tulisanku masih jelek Dan aku harus terus berlatih Eh, kalau cuma lomba menulis Baby Celine bisa bantu Kak Yuta Aku akan membantu Kak Yuta belajar menulis Oh, memang kamu bisa menulis Oh, aku sudah diajari Mama Papa Oke, aku akan membantu Kak Yuta Aku akan menunjukkan cara menulis Ini adalah nama Kak Yuta Y-U-T-A-A-I-D-A Nah, ini dia Wah, Baby Celine Ternyata benar Kamu memang bisa menulis ya Iya, Baby Celine Tolong bantu aku belajar menulis Dengan benar ya, Baby Celine Eh, ternyata tugasku disini sudah selesai Karena ada Baby Celine yang bisa mengajari Yuta Yaudah deh, kalau begitu Aku akan pamit dulu ya Oh, terima kasih ya, Kate Butler Karena sudah memberikan alat tulis ini Yaudah, kalau gitu Silahkan, Kate Butler Hati-hati ya Eh, iya Kalau gitu Aku pamit dulu ya, teman-teman Selamat belajar Pokoknya kalian Kan gak boleh untuk menyerah ya Siap, Kate Butler Sekali lagi terima kasih ya Oh, kalau begini Aku juga tidak boleh kalah dari Baby Celine Nah, Baby Celine Tolong segera mengajari aku menulis ya Oke, Kak Yuta Oke deh Kalau gitu Aku akan terus belajar menulis Wah, ternyata Aku sudah bisa nih Untuk menulis Dari huruf A sampai huruf Y Semua ada huruf besar Dan juga huruf kecilnya juga Oh, iya Aku dari tadi terus menulis Sampai-sampai pensilnya ini tumpul nih Aku harus meraut pensilnya Agar bisa digunakan lagi untuk menulis Ah, aku ingin mencoba menggunakan rautan canggih ini Ah, oh iya Apa kira-kira Seperti ini ya Wah, gimana ini cara kerjanya Ah, alatnya terlalu besar Jadi aku kesulitan memutar alatnya Ah, apakah alat ini khusus untuk Titan ya Dan apakah mungkin yang bisa menggunakannya Cuman Mama Papa Baby Challenge Ah, ternyata alatnya bisa berputar dengan sendiri Ah, ternyata alat Kate Butler serba canggih Jadi aku tidak perlu repot-repot memutarnya Ah, keren sekali Wah, ternyata alat Kate Butler keren-keren ya kak ya Ah, ternyata sudah berhenti Ini pasti pensilnya sudah runcing lagi nih Aku akan mengambilnya Ah, ternyata benar Pensilnya sudah runcing nih teman-teman Jadi aku bisa semakin semangat untuk belajar menulis lagi Oh iya, Baby Challenge, Baby Challenge Ajari aku untuk menulis lagi ya Tadi sampai mana ya Aduh, aku lupa deh Oh iya, kita melanjutkan belajar menulisnya ya Semangat, semangat, semangat Yuta Semangat ya kak Yuta Oke, semuanya Lombanya akan dimulai 10 menit lagi ya Kita akan menunggu peserta yang lain datang juga Ah, Paman, sudah deh Kita segera mulai lombanya saja Tidak perlu menunggu Yuta Karena tulisannya pasti jelek Dan akan jadi juara terakhir Ayo Paman, kita segera saja Langsung aja deh dimulai Lagian juga pasti aku kok yang makan menang Wah, lihat Aku sudah selesai belajar menulis Sepertinya sekarang aku sudah siap Untuk mengikuti lomba menulis Yaudah yuk teman-teman Kita segera menuju ke tempat lomba saja Wah, ayo kak Yuta Kita langsung saja menuju ke tempat lomba ya Semangat Yuta Ayo menangkan lomba Oh, aku sangat bersemangat sekali Terima kasih ya teman-teman Akhirnya kita juga sudah sampai nih Oh iya, teman-teman Kalian tunggu di sini saja ya Aku pasti akan memenangkan lomba ini Semangat kak Yuta Semangat kak Yuta Oh, aku sangat bersemangat untuk lomba seperti ini Wah, ternyata semuanya sudah menunggu ya Paman, paman Aku sudah siap untuk ikut lomba Kalau gitu Kita langsung saja ya Ah, kenapa kamu malah datang sih? Percuma kali kamu datang Karena akhirnya Kamu akan kalah Oh, Jayan Kamu akan melihat hasil belajarku nanti ya Aku akan buktikan Kalau aku yang akan jadi juara Di lomba menulis ini Ah, kamu juara Hahaha Aneh kamu Yuta Kamu tuh percaya dirinya tinggi sekali ya Padahal baru belajar sebentar aja Sudah-sudah Kita akan segera mulai lombanya ya Kalau begitu Aku akan membuktikan pada Jayan Aku akan usaha semaksimal mungkin Dan pasti tidak akan sia-sia Ah, aku juga tidak mau kalah Aku akan membuktikan Kalau tulisanku lah yang paling bagus Yaudah deh Kalau kamu Yuta Pasti akan jadi juara terakhir Karena tulisanmu yang jelek itu Oh, siapa takut Jayan Ah, lihat saja nanti Aku akan membuktikan Akulah juaranya Lagian tulisanku juga sudah bagus kok Karena aku sudah belajar Ayo semuanya Segera ya Kita ditunggu waktu Oh, iya Teman-teman Gimana kalau kita siapkan kada Untuk kemenangan Kak Yuta Bukan kalau banyak Masih belum selesai Wah, baby Celine Aku sih percaya Kalau Kak Yuta Pasti akan jadi juara satu Yaudah yuk Mending kita langsung siapkan Kejutannya aja Gimana Beli jajan Beli jajan Beli jajan Oh, kalian ini Minta jajan terus Yaudah yuk Kita segera beli aja Wah, akhirnya Kita sudah selesai Membeli kado Untuk Kak Yuta Yaudah yuk teman-teman Kita bersiap Memberi kejutan Pada Kak Yuta Apa kadonya Aduh Ini rahasia Karena ini kejutan Untuk Kak Yuta Nah, nanti Kita akan lihat Kalau Kak Yuta Pas membukanya Oh, akhirnya Aku sudah selesai Untuk menulisnya Oh, paman-paman Ini tulisanku ya Ini sudah selesai Oh, kalau gitu Aku akan periksa Oh, ternyata Tulisanmu bagus sekali Yuta Berbeda saat Mendaftar tadi Oh, tentu saja Oh, paman Tulisanku berbeda Karena tadi Aku sudah belajar lagi Oh, aku akan memberi Kamu nilai 100 Ah, aku tidak percaya Yuta mendapatkan nilai 100 Aku tidak mau kalah Tulisanku juga sudah selesai nih Nah, ini paman Tolong dong Periksa tulisanku juga ya Oh, kalau gitu Aku akan segera memeriksa ya Tapi, Jayon Ini ada beberapa yang salah Gimana dong ini Sebenarnya bagus Tapi ada salahnya Ah, tidak mungkin Tidak mungkin Aku salah tulis Aduh Oh, iya Apakah nilaiku juga 100 Ah, kalau tulisannya banyak yang salah Jadi nilainya 60 Ah, 60 Tidak mungkin dong, paman Nah, waktunya sudah habis Dan semua sudah dinilai ya Aku akan segera memenangkan pemenangnya Pemenangnya adalah Yuta Ah, aku tidak nyangka Kalau aku akan benar-benar menang Yuta, kamu bisa mengambil hadiah di ruangan sebelah Ah, aku senang sekali Aku tidak nyangka Ternyata juga ada hadiahnya Kalau gitu Aku akan segera melihat nih Apa ya hadiahnya Wah, aku penasaran sekali Apa sih paman Kasih sepil dong paman Ah, ternyata ada sepeda Apakah ini hadiahnya Itu benar hadiahnya Selamat ya Yuta Ah, aku senang sekali Terima kasih ya paman Aku ingin segera memamerkannya pada teman-teman Ah, di mana teman-teman Hai teman-teman semuanya Ah, ternyata ada kembang api Apakah kalian menyiapkan ini Ah, selamat ya kak Yuta Karena berhasil memenangkan lomba Bagaimana kalian tahu kalau aku juaranya Padahal kan aku belum kasih tahu kalian Ya, kita mah Yakin aja Kalau kak Yuta pasti akan menang Ah, terima kasih ya teman-teman Ah, rupanya kalian sudah menyiapkan kado untukku ya Ah, terima kasih Ini isinya apa ya Aduh, aku senang sekali Aku sudah mendapatkan hadiah sepeda dari lomba Dan sekarang aku mendapatkan hadiah tas dari kalian semuanya Terima kasih ya teman-teman Karena sudah membantuku belajar Dan memberikan hadiah aku juga Ah, baby challenge minta ditraktir Ah, karena aku sudah bahagia Aku akan menuruti permintaan baby challenge Aku akan traktir kalian semuanya Terima kasih ya teman-teman Ah, baby challenge senang banget Selamat ya kak Yuta Selamat ya kak Yuta Hore, akhirnya kak Yuta sudah bisa menulis dengan benar Selamat, selamat, selamat Ah, kalau gitu kita langsung jajan ya Oh iya, buat teman-teman yang ada di rumah Yang sudah pintar baca tulis Subscribe dan juga komentar ya Jangan lupa Aku tunggu ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman